Baik, Kiai, Anda sendiri sudah menyiapkan berapa rombongan yang akan menghadiri di situ? Saya paling sama istri aja gitu. Ada pengawalan tidak? Saya istri sama sopir biasanya. Ada 50 lebih yang siap mengawal ke Imad tapi ke Imad nggak mau mas. Menurut saya, kalau kita membawa pengawal berarti kita itu menyangka orang-orang yang berbeda dengan kita itu jahat gitu. Jadi nggak usah mubahala-mubahala seperti Pak Agus Abubakar dengan Mas Yusuf yang ngompor-ngompori Mas Yusuf itu. Nah saya, misal saya ditangkan mubahala itu. Nggak bakal mau saya. Baik, Kiai, Anda sendiri sudah menyiapkan berapa rombongan yang akan menghadiri di situ? Saya paling sama istri aja gitu. Ada pengawalan tidak? Saya istri sama sopir biasanya. Ada 50 lebih yang siap mengawal ke Imad tapi ke Imad nggak mau mas. Itu istri, satu istri itu. Satu istri pengawal itu sama dengan 50 CPM. Luar biasa. Menurut saya, kalau kita membawa pengawal berarti kita itu menyangka orang-orang yang berbeda dengan kita itu jahat gitu. Sementara, saya meyakini bahwa mereka sebenarnya hanya sedang biasa namanya sesuatu yang baru yang berbeda dengan apa yang telah dipahami, apa yang telah diyakini selama ini. Tentu di situ ada storm and drain dalam istilah psikologi untuk anak-anak. Dan itu akan kembali kepada titik yang nadir di mana kesadaran itu akan menjadi sebuah jawaban dari semua hal yang telah terjadi dari kegundahan dan lain sebagainya. Pengen berjalannya waktu, kemudian dewasanya dalam cara berpikir, pengalaman, membaca, mendengar, dan lain sebagainya. Saya kira nanti akan berjalan seperti biasa. Kalau misalnya toh dari pihak Baalwi dengan berbagai macam dalil-dalil yang kuat yang membatalkan nasib mereka Dengan tes DNA yang sudah keluar dari berbagai macam sampel dari keluarga mereka yang tidak menunjukkan mereka adalah keturunan Nabi Baik dari Yaman sendiri maupun dari dalam negeri Tapi apabila mereka dalam diri mereka sendiri gitu Tanpa harus merasa orang lain wajib mengakui Saya kira itu tidak akan jadi masalah Jadi mereka sendiri mengakui Jadi tidak usah mubahala-mubahala seperti Pak Agus Abubakar dengan Mas Yusuf yang ngompor-ngompori Mas Yusuf itu Orang suruh mubahala segala Nah saya, misalnya saya ditanggung mubahala itu Kiai Arja, Kiai Ubed Tidak bakal mau saya Orang saya sudah tahu bahwa mereka haplogurupnya bukan menunjukkan turunan Nabi Dalam sejarah tidak nyambung Di dalam ilmu nasab tidak terkonfirmasi dan lain sebagainya Kemudian saya menerima mubahala itu Nah itu berarti saya tidak punya rasa rahmah untuk makhluk Allah yang lain Berarti saya sedang menjerumuskan orang lain kepada hal-hal yang tidak baik Dan itu tidak mungkin saya lakukan Saya yakin, saya kenyakinnya Balawi bukan Jucu Nabi Tetapi bukan dengan itu saya terutama Akan menjerumuskan mereka untuk mendapatkan laknat Allah Tidak mungkin saya mau mubahala dengan mereka Dengan berbagai macam dalil yang saya dapatkan Dengan tes DNA yang sudah dapat dilihat oleh semua orang Bahwa mereka bukan Jucu Nabi Kemudian saya mau mubahala Maka saya tidak pantas menjadi seorang santri Kalau saya itu menerima mubahala itu Saya mungkin menambahkan sedikit Jadi dengan adanya seminar, diskusi itu Itu maknanya problem-problem ilmu pengetahuan Itu solusinya ya dengan diskusi Bukan solusinya dengan saling melaknat Itu kan solusi yang menurut saya tidak solutif Orang berhadap itu, orang yang berperadaban tinggi Dalam konteks menyelesaikan pergulatan wacana Kalau setiap ada pergulatan wacana Lalu kemudian solusinya mubahala Itu menurut saya kayak orang yang sudah buntu pikirannya Jadi ini mudah-mudahan Saya malah berharap adanya seminar ini adalah Untuk tadi memberikan edukasi kepada siapapun Yang ikut berwacana Ikut dalam wacana ini Itu kemudian menyadari bahwa Ini antitesis yang dikemukakan Kiai Imad itu adalah Sesuatu yang wajar-wajar saja Ilmu pengetahuan yang sudah diakini kebenarannya oleh masyarakat Sekian ratus tahun Lalu kemudian ada antitesis Lalu orang kaget Oke lah kaget Tapi setelah itu ya kemudian Kita dudukkan ini Persoalannya itu apa sih sebenarnya kan gitu Terima kasih